Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Rozak Tanah Channel Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara mengekspor kontak dari HP lama ke HP baru Atau cara memindahkan kontak dari HP lama ke HP baru Sekaligus, jadi bukan satu-satu ya Kita langsung bisa kirim semuanya secara bersamaan Oke, yang belum tahu caranya, simak videonya sampai selesai Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe Biar channel ini semakin berkembang Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih, langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita masuk dulu ke HP yang lama Kita masuk dulu ke HP yang lama Kita masuk ke menu kontak Kita masuk ke menu kontak Kita klik salah satu kontak Klik dan tahan ya Nah, sampai muncul seperti ini Ini saya pakai HP Samsung Jadi, bila teman-teman HP-nya berbeda Silahkan cari pilihan semuanya ya Di sini ada satu terpilih Nah, ini kita klik Jadi, kalau teman-teman pakai Redmi atau Xiaomi Biasanya ada di pojok kanan atas itu centang semua Icon centang semua Oke, di sini sudah saya centang semua Selanjutnya, di sini ada menu berbagi ya Atau menu kirim di sini Nah, ini kita klik Oke, selanjutnya di sini ada pilihan Bluetooth Kita akan kirim lewat Bluetooth Seperti ini Oke, sedang mencari perangkat Di sini saya akan mengirim dari HP Samsung ke HP Redmi Atau ke HP Xiaomi Nah, akan saya pindah dulu Oke, belum muncul ya HP-nya ya Nah, sudah Di sini sudah ada Kita langsung tekan saja Seperti ini Kemudian kita konfirmasi di HP yang baru Di sini kita klik terima Nah, maka di sini akan ada Berbagi Bluetooth di sini ya Sudah ada Kita langsung scroll Akan kita coba ekspor langsung Jadi, ini kita klik Nah, kemudian kita pilih Mau dimasukkan di mana Saya akan saya masukkan ke email Kemudian saya klik Oke Impor V-card Saya klik oke Maka akan proses mengimpor di sini Maka nanti Otomatis Kontaknya akan tersedia di HP kita yang baru Seperti itu Oke Demikian teman-teman Semoga tutorial ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya